Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengemanan Hasil Perikanan Indonesia, Pamuji Lestari mengapresiasi kinerja jajarannya di Sorong karena telah menunjukkan prestasi membanggakan. Apresiasi Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengamanan Hasil Perikanan Indonesia, Pamuji Lestari disampaikan dalam Rapat Karantina Nasional Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Pengamanan Hasil Perikanan di Sorong, Papua Barataya, 13 Februari 2023. Prestasi membanggakan yang ditorekan dari hasil evaluasi kinerja tertinggi BKIPM patut diapresiasi dan diharapkan perlu dipertahankan. Saya berikan apresiasi semangat bagi teman-teman sekalian yang mendapatkan WBK dan tadi juga mendapatkan apresiasi khusus evaluasi kinerja. Jujur, SK Kepala Badan untuk menentukan tim penilaian dan juga hasil penilaian tidak mudah. Tadi terlihat wajahnya Pak Teguh berkerut, wajahnya Pak Dodok berkerut, Pak Risa sedang bicara keras. Jadi kelihatan dari belakangnya hanya saja seperti itu, tapi sudah sangat luar biasa, Pak SES yang memfasilitasi dan kita semuanya punya pendapat. Tapi, Bapak-Ibu sekalian, pendapat boleh berbeda, kepala harus dingin, sistem prosedur dan juga aturan harus kita jatuhkan. Sementara penjabat gubernur Papua Barataya dalam sambutan tertulis dibacakan PLT Kepala Perhubungan Papua Barataya, Victor Salosa. Berharap kehadiran BKIPM Sorong Papua Barataya meningkatkan mutu hasil perikanan bekerja sama dengan pemerintah pusat agar bisa menembus pasar global. Terima kasih atas kepercayaan, percayanya untuk mengaksanakan kegiatan rapat kerjaan nasional BKIPM di bumi cerawasi. Semoga kedatangan Bapak, Ibu, Saudara semua dapat mengerat tali silaturahmi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah khususnya pemerintah provinsi Papua Barataya serta masyarakat pada umumnya. Dan keamanan hasil perikanan sangat strategis dan penting untuk keamanan pangan masyarakat serta meningkatkan nilai tambah sehingga mampu menembus pasar internasional. Tantangan yang dihadapi dalam persaingan pasar global tidak kelihatan, persyaratan teknis perdagangan internasional semakin kompleks. Jaminan mutu merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi. Standar baku mutu harus bisa diterapkan dengan baik mulai dari sektor hulu hingga hilir. Raker nasional BKIPM di Sorong berlangsung dari 13 hingga 16 Februari 2023. Semi Penjalang, CBM Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.